Oke, kita kedatangan kapal baru ya guys ya, ini kelasnya itu hovercraft ya, namanya Pan Spatial Zeus, untuk spesifikasinya kayak gini ya, ketahanannya itu 370 ribuan, menurutku ini terlalu tipis untuk tier 3, nah kalau untuk kecepatannya itu 46.7 ini kencang banget sih menurutku, kemampuan manuvernya 6.5 lumayan, jarak radar 11.2 lumayan jauh, jangkauan sonar 2.4, jadi ini kapal masuk ke kapal legendaris ya, warna ungu, nah kalau untuk armamentnya, ini cuma 3 biji doang guys, 2 pun di kunci, yang bisa diganti itu cuma rudal, dia ini nggak punya air defense sama nggak bawa heli, jadi kalian harus hati-hati ya kalau pakai kapal ini, udah gitu tipis lagi kayak kertas, Nah untuk rudalnya disini aku pakai Mansupir, dan untuk spesifikasinya kalian bisa lihat sendiri ya, nggak terlalu ini sih, wah banget sih, tapi waktu reloadnya itu 7 detik lumayan lah, Kalau untuk meriamnya aku tes tadi di pelatihan lah ya, untuk nyoba-nyobain, ini dia bisa nge-hit nyamuk, dan dia ini auto-lock ya, meriam ini auto-lock dia, untuk damage-nya lumayan juga, dan reloadnya itu 6.3 lumayan banget lah, jadi buat nyepam bisa lah ini, kalau untuk meriam ya, Dan untuk GL-nya ini, spesifikasinya kerusakannya atau damage-nya 6.500 ya, pasti ini per proyektilnya segitu nih, nah kalau untuk reloadnya ini, 8.4 detik, ini tuh menurutku terlalu lama ya reloadnya, nggak bisa buat nyepam-nyepam, jadi kalau seandainya skenario head-to-head langsung barbar gitu, bisa jadi kita yang rungkat ya guys ya, Cuma kalau untuk damage-nya jelas sakit ya, nah, untuk yang dipasang ini armamentnya simple, dan yang lebih parahnya itu, kita nggak punya heli buat open map, jadi ya, kita banyak-banyak berdoa aja lah ya, dan pastinya ini map bakalan remang-remang lah, ini aku pake skin-nya itu tawa jahat ya guys ya, ini skin agak lain emang, namanya, Oke lah ya, kita langsung aja ke match-nya, apakah kapal ini worth it, kita lihat aja, oke kita pake perahu karet, kita ajak perang ya guys, ini hovercraft nih, dia penggeraknya mesin jet itu guys tuh, biru-biru, soalnya dia nggak pake baling-baling ya, Beuh, lawannya ada yang pake hovercraft juga nih, spasial Zeus juga, ini juga punya asap sih, nah, kita samsakin dulu, ah, CV-nya udah kebuka, cakep, 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 buset, kita ngasap dulu, ah, bahaya, kita diincar nggak tuh, Sabar, ah, baru ngeflare nih si Hangco, ini ngasap-ngasap, berasa kayak main event, sabar, kita cicil dulu, hmm, oke, mantap, penak, cakep, CV-nya nih ngelock kita nih tadi, Oke, 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 kita samsakin, ah, ngeflare dah, hmm, untuk GL-nya sih sakit menurutku ya, nah, cuman reload GL-nya nggak terlalu ini sih, cepet-cepet banget, Tapi ya, untuk meng-counter torpedo sih, aman-aman aja, ah, tinggal satu, Zeus juga di sana, ngeflare dia, kita dapetin aja lah ya, baru ngeflare dia nih, oh, kalau di dalam asap nggak bisa di-hit ya guys, ngeflare dia, kita samsakin terus, Kalau ini, apa, durability-nya menurutku lembek sih, nggak ini ya, nggak terlalu bagus-bagus banget, 370 ribu tuh, termasuk kertas untuk tier 3 ya guys, Ini, match-nya kelar, tapi kalau dibanding ini sih, apa, Argonas, menurutku lebih bisa bertahan ini, Zeus, daripada ini, Argonas, kalau dari serangan nyamuk ya, dia ini kan meriamnya bisa ngelock di auto-lock ya, bisa nyerang udara, sama kapal permukaan, dan damage-nya pun lumayan sih, Cuman ya, balik lagi, kita kalau pakai kapal ini sih, menurutku ya, harus main cepat, dan kayaknya kalau solo tuh agak susah ya guys ya, kenapa susah, dia nggak bawa heli, jadi kita mau nge-open map, karena temen kita nggak open juga susah, jadi mau nggak mau ya, gimana, kita harus mendekat, kalau mendekat, darah kita tipis, kayak kertas, aduh, kayak mana, Nah, jadi kalau yang mau pakai kapal ini sih, aku saraninnya mabar ya, jadi bisa rotasi kesana-sini tuh enak, menurutku kalau worth it atau nggak worth it-nya sih, biasa aja menurutku ya, ya walaupun fitur-fiturnya yang ditawarin baru ya mungkin ya, tapi menurutku biasa aja sih, kecuali kalau kalian memang sering banget main mabar ya, boleh lah buat have fun main pakai kapal ini, oke-oke aja, kita di sebelah kiri ya, kita langsung kiri aja deh, nggak ada CV kah, ada yang pakai argonas juga nggak itu, tapi nggak ada CV ya guys ya, aku pengen open juga susah ini, nggak ada heli juga, yaudahlah, kita nyebrang aja tuh ke ujung kiri, kita nyebrang sambil sepam-sepam dikit ya, Nah, ada daizo disana, GL-nya pedes sih, Wuh, kan, kita baksa ngeflare, sabar, Ah, ini, 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 nyamuknya nih, nyamperin nih, Ah, hancur dia nyamuknya, CV-nya, di kiri apa di tengah ya, nanti kita nyebrang aja lah, Sambil samsakin nyamuk, Ih, ada yang tuh, ngeribang yang tuh, Ngeribet, 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 Ah, dia baru ngeflare, Alah, itu argonas, minta diopenin nggak tuh, Ih, bombernya, Hmm, argonasnya legend tapi minta diopenin sama random ya, Integrity частnya ngarepi, Ngarleton apa coba? Mending kayak aku aja udah, Kita barbarin, sabar, Kita bokongin, sambil ini, Cicil nyamuknya ini lah, Huh, Hiiiih, ngeri banget, ngeri banget, hmmhh,ACT prostu podstaw bagus, bahaya bahaya mundur dulu bahaya mundur dulu kita rontokin dulu nah sifinya mau mencoba kabur dari kita ini Oke cakep kukira nggak mati ini legend kita argonasnya agak-agak ngide sama random minta diopening bertindaklah sendiri ya agak lain emang ngarepin apa sama random kita harus ngelakuin semuanya sendiri guys kita cicil terus its cakep cuman nih flare-nya berasa sedikit banget ya guys ya emang sedikit sih karena ini digabung sama asap dia ini ada asapnya juga ya guys jadi kita bisa sementara waktu lah menghilang dari visual tapi tetap kalau kena blind shoot ya bisa kena juga Hai jadi asap ini enggak ini bikin kita kebal gitu tetap bisa kena damage nah kalau lawan lele kayak begini kita masih oke lah ada gl-nya soalnya dan gl-nya pun lumayan sakit kita deketin aja biar maksimal ya kan Hai dikit lagi nih nah Hai lah kena obstacle lah Astaga Oh iya tuh obstacle nya ngalangin ini ya nah baru keluar lagi asem emang Greenland itu nggak ramah ya guys ya buat user lele itu karena di dalam air itu obstacle-nya sangat ganggu itu kita udah nggak punya flare bahaya tapi nggak enggak apa-apa udah tinggal sebatang kara dia wah tidak tidak dikit lagi hmm gelnya pedas banget nah cakep mantap mantap ya kalau untuk main light game sih menurutku overcraft itu agak kurang sih kecuali lebih mabar ya nah ini nih Hai legendnya yang tadi minta open ke mana lah argonas nggak bawa heli overcraft juga nggak bawa heli kita nggak punya CV ya kan mau ngandelin tiga ini waduh jangan terlalu berharap yang manis-manis ya Bang ya kalau di random itu kalau kita udah yakin randomnya udah nggak bakal mau open ya kita bertindak sendiri aja ya dan untuk overallnya nih kapal menurutku hmm terlalu lembek jadi menurutku normal-normal aja sih nggak ada yang terlalu spesial ya guys ya buat aku pribadi tapi kalau kalian merasa nyaman pakai kapal ini dan yang belum beli gitu atau belum punya gitu ya nggak masalah apa sih bebas-bebas aja kalau kalian yakin pengen heaven pakai kapal ini ya gas tapi menurutku kapal ini biasa aja sih dia cuman ngejual fitur-fitur yang baru kayak ini klasifikasi kapalnya hovercraft ya gan meriamnya bisa ngelok nyamuk juga GL juga baru kan jadi yang serba baru tuh biasanya menarik perhatian ya tapi belum tentu dia efektif di dalam match onlinenya ya jadi sekian aja guys ya kita untuk reviewnya ini kita like dulu dah legendnya walaupun agak ngide dia nice nice abone ol Terima kasih sudah menonton!